Halo semuanya, balik lagi di channel Youtube aku, Jiglicious, bareng aku Arianti. Hari ini aku akan bikin one brand tutorial dari Catrice, karena seperti yang kalian lihat di Instastory aku dan di Instagram aku, kalau kalian follow, dan sebaiknya kalian follow, kemarin aku datang ke acaranya Catrice, dan aku pulang membawa banyak banget produk dari Catrice, dari satu goodie bag, dan itu tuh produk bikin aku happy banget, karena ternyata semuanya itu bagus. Hasil makeupnya tuh kayak gini. Nah, sebelum kita ke video lengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, at Jiglicious, S-nya ada dua. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Kalau biasanya, setiap makeup, aku selalu pakai foundation dulu, hari ini aku pengen masang dulu riasan matanya. Aku akan pakai Catrice Cosmetic, The Blazing Bronze. Ini packagingnya bagus banget, si Mika-nya itu tebal, dan dia terdiri dari sembilan warna, dan ini tuh glitter semua, nggak ada matte-nya. Tapi nanti untuk di ujung matanya, aku akan pakai eyeshadow dari Catrice yang satuan ini, di bagian ujung mata, bagian luar. Menurut aku, Catrice itu kan mereka kayak lagi rebranding untuk memperbagus brandnya, dan dari packagingnya aja tuh, ini udah kerasa banget kok. Catrice tuh menurut aku harganya lumayan terjangkau ya, tapi ini tuh packagingnya beneran bagus deh pas dipegangnya. Belum mulai, aku akan pakai tape dulu di mata aku, untuk mempermudah pakai eyeshadownya. Untuk base eyeshadownya sendiri, karena aku nggak punya eyeshadow primer dari Catrice, dan aku juga nggak tahu ada atau nggak, jadi aku mau pakai foundation dari Catrice-nya aja. Di atasnya aku akan pakai bedak tabur, dan di sini aku mau pakai banana powder-nya dari mereka. Ini salah satu produk yang aku suka banget, karena ini untuk nge-bake hasilnya bener-bener bagus, dia tuh partikelnya lembut banget. Nanti aku tunjukin pas aku nge-bake ya. Nah, ini aku taruh aja ke sini. Pakai blending brush, sedikit aja. Terus aku tepok-tepokin. Ini tujuannya supaya nanti pas nge-blend eyeshadownya itu jadi gampang ya. Oke, udah selesai. Kita akan pakai eyeshadownya di tahap yang pertama. Biasanya kalau misalnya untuk eyeshadow itu harus ada matte-nya, tapi aku pengen pakai semua eyeshadow ini, karena ini bener-bener one brand tutorial kan, jadi aku pikir aku mendingan pakai ini. Dan untuk warna transisinya, aku mau pakai warna ini yang paling dekat sama warna kulit aku. Aku pakai blending brush yang ini. Yang berikutnya, aku akan pakai warna, ini shadenya nggak ada namanya ya, jadi aku tunjukin aja warnanya. Aku akan pakai yang ini di kelopak matanya. Dan aku mau pakai brush yang kecil aja. Oke, udah selesai kayak gini. Terus aku mau ngelanjutin pakai warna yang matte tadi, tapi di ujung luarnya aja, supaya menambah apa ya, jadi kayak lebih rajem gitu si bagian mata luarnya pakai yang ini. Ini tuh shadenya yang Kermit Closer. Untuk bagian tengah matanya, aku nggak akan pakai eyeshadow ini, karena aku punya sesuatu yang amat-sangat menarik, yaitu Glow Doscope Catrice Highlighter Palette. Yang ini. Ini warnanya ada 5, dan dia itu cream highlighter. Warnanya bagus banget, nanti ini akan aku review juga di video yang berbeda, karena ini bikin aku jatuh cinta sih. 5-5-nya warnanya bagus banget, gampang diaplikasiin. Aku akan pakai ini untuk bagian tengah matanya ya. Aku akan aplikasiin pakai tangan aja. Lihat dong, warnanya langsung keluar. Dan cantik banget. Maka yang selesai untuk mata kanannya, aku akan bikin dulu di mata kiri, tapi off the camera supaya lebih cepat. Oke, tungguin ya. Lihatnya udah selesai, jadi kayak gini. Ini nanti belum aku tambahin eyeliner, bulu mata, dan alis juga belum dibenerin. Nah, sekarang aku mau pakai primer, di mana si primer ini tuh awalnya aku sempat underestimate sih. Maksudnya, bener nggak sih bisa bikin kulit glowing? Masa sih gitu, agak-agak nggak percaya. Tapi karena aku sudah mencobanya, jadi aku beneran suka banget. Ini tuh Catrice Light Correcting Serum, yang Sunlight. Ini wanginya wangi banget ya. Tapi masih oke lah, masih enak wanginya. Ini aku pakai tangan aja. Tapi dia beda sama highlighter cair ya. Kalau highlighter cair tuh biasanya kayak lebih bling-bling gitu. Kalau ini tuh nggak se-bling-bling highlighter cair, tapi emang jadi kayak glowing berkilau. Kalau kalian lihat, jadinya kayak gini. Dia agak-agak glowing-glowing gitu gimana. Nah, aku akan pakai foundation dari Catrice juga, yang HD Liquid Coverage. Ini tuh coveragenya bagus banget sih menurut aku. Cuman, ini tuh shadenya terlalu putih. Dan Catrice itu punya produk yang aku nanti-nantikan, dan menurut aku ini pasti banyak banget disukain sama orang Indonesia, yaitu Makeup Transformer Drops, yaitu yang ini. Jadi dia itu bisa ngegelapin foundation. Aku tahu banyak banget di antara kalian yang suka beli foundation terlalu putih, terutama untuk yang punya kulit-kulit kayak aku gitu. Banyak foundation kesayangan kalian yang ternyata pada saat dipakai enak, tapi shadenya terlalu putih sehingga harus dicampur ini, dicampur itu. Nah, ini tuh ada khusus penggelapnya. So, nggak salah, dia juga ada yang khusus untuk mencerahkan foundation juga. Kalau kalian beli foundation terlalu gelap. Ini akan aku cobain ya. Aku akan pakai segini aja foundationnya. Untuk penggelapnya ini, Transformer Drops-nya aku akan pakai sedikit aja. Warnanya tuh sebeda ini sebelum aku pakai Transformer Drop ini. Dan aku akan pakai sedikit aja. Dikit-dikit ya kalau pakai yang gini. Karena daripada nanti terlalu gelap, tambahin lagi foundationnya. Nanti kalau tambahin foundationnya lagi, foundationnya yang aku pakai, sayang kebuang. Anaknya kan irit ya. Pokoknya kalau kalian punya kulit yang sawo matang dan agak gelap itu, kalian wajib banget punya ini nih. Oke, ini masih aku aduk-aduk. Oke, dan hasilnya jadi warna ini tuh. Ini lebih pas kan buat kulit aku. Dari sini jadi ke sini. Sekarang bisa langsung aku pakai. Ini aku pakai Beauty Blender warna hitam. Ini tuh nggak ada brandnya. Aku waktu itu lupa beli di Tokopedia atau di Shopee. Dan ini menurut aku enak-enak aja sih. Jadi aku akan pakai ini ya. Dan ini coveragenya emang bagus banget sih menurut aku. Aku pakai foundation ini tuh udah lama dan udah abis dua botol sih sebenernya. Karena memang aku sesuka itu. Tuh liat deh coveragenya tuh bener-bener nampol banget. Wajah aku yang kiri ini kan banyak banget tuh buka sejarawatnya. Langsung tertutupi dengan baik. Kalau ini tuh hasilnya matte ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang punya kulit berminyak. Gini hasilnya. Aku suka banget nih kalau misalnya makeup, complexionnya itu memang udah yang aku suka gitu. Dan akan aku semprot pakai sink spray dulu. Sedikit aja. Sambil nunggu bisa dikipas-kipas. Pakai apa aja. Ini yang ada di paling deket ini ya. Jadi aku pakai ini aja. Sudah selesai. Sekarang aku akan nge-bake bawah mata aku, dagu sama digidat. Pakai banana powder. Ternanya kuning-kuning kayak banana. That's why namanya banana powder. Dan ini tuh partikelnya lembut banget. Dan aku suka banget pakai ini. Cuman kalau kalian beli ini tuh nggak dikasih puffnya. Jadi kita harus pakai puff punya sendiri gitu. Tapi aku pakai ini. Ini bekas bedak aku yang mana gitu. Aku cuci terus aku pakai ini. Ini deh. Sambil nunggu karena aku nggak punya pensil alis, eyeliner. Jadi aku mau pakaiin dulu off the camera. Oke? Tungguin ya. Oke. Untuk matanya udah selesai. Udah aku pakaiin dulu mata palsu. Udah pakai alis. Sekarang aku akan nge-swipe si banana powder-nya ini. Pelampan aja. Dan sisanya kayak aku pakaiin di wajah aku. Nah ini foundationnya matte. Jadi aku nggak setting pakai powder lagi. Karena dia udah matte. Jadi aku nggak mau nanti malah jadi nge-crack gitu di wajah aku. Yang paling aku suka dari banana powder ini adalah. Dia partikelnya tuh lembut banget. Terus begitu bikin di mata itu. Nggak bikin bawah mata kita jadi kering. Tapi hasilnya tuh tetap bener-bener kayak bagus banget gitu. Aku akan nambahin di bagian matanya. Mata bawah. Aku akan kasih warna ini aja. Dan yang terangnya aku kasih warna ini ya. Aku mau nge-bronze wajah aku. Tapi aku nggak punya bronzer dari Matrix. Jadi aku pakai yang kau punya aja ya. Udah selesai. Sekarang aku akan ngasih blush on. Aku akan pakai blush book water and sweat proof katanya. Nah ini packagingnya juga bagus banget. Mirip-mirip. Tebel banget semikanya. Dan aku suka banget. Ini warnanya agak terlalu pucat sih di aku. Tapi aku akan cobain. Apakah warnanya masih kelihatan atau enggak di aku. Warnanya kelihatan tapi kayak tipis banget gitu. Tapi masih kelihatan sih. Sekarang aku akan pakai yang paling aku suka. Yaitu highlighter di hidung. Dan aku akan pakai highlighter. Aku akan pakai yang paling kiri. Ini tuh hasilnya kalau nggak salah jadi agak-agak keijauan gitu deh. Warnanya putih. Tapi begitu dipakai tuh jadi kayak ada ijo-ijoanya. Bagian pipi aku akan pakai highlighter dari Catrice yang ini. Jadi warnanya bakal agak-agak beda sama yang di hidung. Tapi aku pengen pakai highlighter semuanya sih. Karena ini bagus-bagus banget. Jadi kita akan cobain aja. Katanya trend 2019 itu lipstick matte itu udah nggak terlalu trend. Diganti sama yang glossy-glossy gitu. Nah Catrice itu ngeluarin dewy full lips. Bentuknya kayak gini. Tapi ini pas dibuka. Aplikatornya tuh kayak gini. Kita akan pakai. Ini sih aku udah nyobain. Dan aku suka. Karena rasanya tuh bikin bibir kerasa lembab. Dan warnanya juga oke. Selesai. Aku akan pakai fixing spray-nya dulu. Untuk sentuhan terakhir. Biar makeup-nya awet dan tahan lama. Oke sambil nunggu ini kering. Aku akan ngerapihin rambut aku. Nanti aku akan balik lagi ya. Jadi kalian udah lihat. Gimana tadi waktu aku bikin makeup-nya. Kalian juga udah lihat hasil makeup-nya. Sejujurnya aku suka banget sama produk terbaru dari Catrice ini. Mereka bener-bener kayak apa ya. Rebranding dengan produk yang memang bener-bener jauh lebih bagus dari produk yang sebelumnya. Dengan harga yang tep-tep gitu. Karena menurut aku harga Catrice itu terjangkau. Terutama highlighternya. Kalian bisa cek video salah satu highlighternya disini. Dan itu tuh emang beneran bagus banget. Dan aku tuh jatuh cinta sama semua produknya. Aku juga dapet primernya. Ada dua. Jadi kayak primer stick dan primer biasa. Yang gak glowy-glowy gitu. Nanti akan aku review juga. Mungkin di video terpisah. Sekalian aku kasih tau produk apa aja. Yang gak masukin di dalam video ini. Kalau kalian udah follow Instagram aku. Kalian pasti udah tau. Aku punya banyak banget produk dari Catrice. Waktu acara event kemarin. Nah paling segitu dulu videonya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain. Atau disampaikan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. At Jiglicious. Snya ada dua. Sampai ketemu di video berikutnya. Toaah!